Intro Halo, apa kabar Anda semua hari ini? Hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 Saya ini mendapat bocoran ini dari subscribernya Bung Roki Gerung Jadi Bung Roki Gerung hari ini berulang tahun Berapa? 36 ya kalau nggak salah ya ini ya? Ulang tahun Anda ya Bung Roki ya? 112 Oke, selamat apapun, berapapun usia Anda, berapapun pengakuan Anda Yang penting nggak ada sembunyikan, kita ucapkan selamat ulang tahun Bung Roki Saya sebetulnya nggak pernah ulang tahun Karena tradisi saya tidak merayakan ulang tahun Dan tidak menerima ucapan ulang tahun kecuali dari ibu saya gitu Atau kalau yang mau, kan logikanya orang yang mau memberi selamat selamatin ibu saya Karena dia yang memungkinkan saya 62 tahun gitu Sekarang saya 62 tahun Yaudah lah, itu udah jadi semacam tradisi orang anggap Kok nggak ngerahin ulang tahun ya? Nggak ada pentingnya Karena itu urusan ibu dan anak sebetulnya Tapi ya, kesosialan manusia Kadang-kadang kita bahasa-bahasa aja oke Kadang-kadang gue lupa gue umur berapa tuh Karena tadi malam saya masih di Di Badui Jadi saya berulang tahun sebenarnya tadi malam Karena jam 12 Jam 1 saya masih di Badui Oke Baru pagi-pagi Sama dengan saya Karena saya juga tidak terbiasa merayakan ulang tahun Alasannya berbeda Karena memang di kampung Jadi orang kampung kan beda Nggak ada tradisi itu Kalau diingatkan Ini orang Eropa Sebetulnya ada tradisi Karena menerima Karena kadang-kadang ulang tahun tuh Kita mesti terima hadiah gitu Itu agak alergi Menerima hadiah dari orang lain gitu Itu soalnya Ya oke Kita hargailah ucapan selamat dari Para subscriber yang mengetahui Karena saya juga dapatnya bocoran dari mereka Nah tapi gini Yang menarik Ulang tahun Anda ini Ternyata berdekatan dengan ulang tahun PDIP Oke Ulang tahun PDIP ke-48 Dan kemarin PDIP itu mendapat Museum Mendapat 3 rekor Dari Museum Rekord Indonesia Jadi pertama Karena Ulang tahun secara daring Yang diikuti oleh Begitu banyak orang 70 ribu lebih Kemudian yang kedua Dia menanam pohon Sampai 500 ribu pohon Dan yang ketiga Itu tumpengan Sampai 7 ribu Nah Tetapi yang menarik Ada satu hal yang Diusulkan oleh netizen Sebaiknya rekornya Ditambah satu lagi Ibu Roky Iya Yaitu rekor Bancaan Dana Bansos Ini berduanya Berkaitan Dengan laporan Majalah Tempo Ini Saya juga minta Dapat muri Ini Saya baru buka WA itu Udah Ratusan orang Ngirim ulang tahun ke saya Dan saya gak mungkin balas Jadi Ini ini Terus menerus Jadi nanti Macet lagi nih Karena setiap tahun itu Dulu masih ada SMS Itu Berhenti aja itu Ucapan Ulang tahun ke saya Dan orang marah-marah Kok gak dibalas Itu Artinya saya mesti balas Ribuan itu Jadi Sorry aja ya Gak bisa saya balas Saya usahpin aja Melayu forum ini Dan Dengan sendirinya Juga kita Mengucapkan Selamat Mengumpulkan Medali koruptor Terbanyak Secara jumlah Dan itu memang Mesti direkod Jadi saya Saya akan minta Pak Karena Pak Jaya Soprana Teman baik saya Suka bercanda Pasti beliau Mungkin lupa Atau memang Beliau sengaja Melupakan Supaya kita mengingatkan Beliau Bahwa tolong Tambahin Satu rekod PDIP Karena skala korupsinya Itu Melampaui 7 Richter Gempa bumi Itu Oke Angkanya 3,4 triliun Dan paket Bansetnya itu Yang Katanya Ini Yang disebutkan Disebutkan oleh Tempo Itu untuk Henran Heri Ketua Komisi 3 Itu 7,6 Juta paket Jadi nilainya 2,1 triliun Dan untuk Istan Yunus Itu Pakil Ketua Komisi 8 Yang sudah diganti Nilai Jumlah paketnya 4,6 Juta Dengan nilai 1,3 triliun Jadi memang Ini kuota jumbo Saya sebetulnya Enggak persoalkan Nilainya Bahkan 100 ribu pun Dikorupsi oleh PDIP Itu artinya Menghina rakyat Karena dia Partai rakyat Jadi sebetulnya Pada PDIP Kuantitas Tidak berlaku Yang berlaku Adalah kualitas Korupsinya Artinya Si tokoh PDIP ini Waktu dia Memutuskan Untuk korupsi Dia mengabaikan Seluruh Beban moral Yang diberikan oleh Rakyat padanya Itu aja Itu kan sama seperti Nyolong Pemulung Lagi Tertidur Terus kita colong Barang yang dikumpulkan Si pemulung Itu kan Menghina peradaban Kalau ditemuin oleh Ibu Risma Masih mending Tapi nanti setelah itu Aparat Depsos sebetulnya Nyuri hak Dari si pemulung Yang diterima Ibu Risma Nah Depsosnya adalah PDIP Jadi secara moral Itu yang disebut sebagai Pengkhianatan moral tertinggi Artinya Di dalam pikiran Dia memang Sudah koruptif itu Mau seratus ribu Segala macam Jadi itu soalnya Karena ini Partai Wong Sili Jadi soalnya Ada di situ Bagi saya Yang lebih memprihatinkan itu Tapi sebelum Berlanjut ini Karena berkaitan dengan Masalah hukum Kita menyebut Yang kasus Dua orang ini Herman Heri Dan Isan Yunus Masih dugaan Karena ini masih proses Kalau Yuli Ari Sudah firm Dia kasusnya korupsi Jadi sudah ditepkan oleh KPK Nah yang saya Sangat sedih Ternyata Ada juga Dana disabilitas Itu yang Dana bansos disabilitas Yang disikat juga Dan kemudian Saya kira Anda Kenal dengan Aktivis Yeni Rosada Mayandi Yang sekarang menjadi Pendamping Para disabilitas Sudah cukup lama Tapi rupanya Tidak muncul di media Maksud saya Tidak banyak Diperbincangkan Itu Akibatnya Para penyandang Disabilitas ini Juga tidak mendapat Kelayanan dari Rumah sakit Karena dananya Dikorupsi Ya saya kenal Jadi Jadi itulah Yang Karena itu Akhirnya makin tambah Korupsi moral itu Lebih Lebih gila lagi Disabilitas Mungkin juga Soal-soal yang lain Yang secara Perlahan-lahan Terbongkar Jadi Kerakusan partai Itulah yang menyebabkan Si tokoh partai Yang disebut Oknum Itu mengabaikan Seluruh pesan rakyat Bahkan pesan kampanyenya Atau bahkan Pesan Ibu Mega Di dalam pidato itu Jangan sekali-sekali Mengambil uang rakyat Jadi buat apa Partai itu hidup Dengan retorika Jangan mengambil uang rakyat Kalau partai sampai sekarang Menganggap bahwa Ya itu yang korupsi adalah Menterinya Bukan kader itu Atau bukan partai yang korupsi Tapi selalu Kita mau ingatkan bahwa Political economy of corruption Itu berbasis pada Surpus kekuasaan partai Jadi kalau partai berkuasa Di Di eksekutif Berkuasa di Legislatif Juga berkuasa di eksekutif Dia pasti korupsi Itu yang diingatkan Dari Lord Acton dulu Bahwa Power tends to corrupt And absolute power Corrupt absolutely PDIP adalah Punya power Maka potensi dia Untuk korupsi juga Betul-betul Jangan diabaikan Atau Sudah terjadi tuh Jadi pikiran-pikiran Semacam itu Yang Kita ingin ingatkan terus Bahwa Ada Bung Karno Yang hidup miskin Bung Hatta Yang bahkan untuk Membeli sepatu Dia mesti nabung Bertahun-tahun Dan dia simpan Keinginan itu tuh Sultan Syahrir Mati di penjara Dalam keadaan miskin Jadi Seluruh founding person kita Hidup dengan Kesederhanaan tuh Ada Haji Agus Salim Yang juga Nggak punya rumah Sebagai menteri Mondar-mander Sewa rumah Kiri-kanan tuh Cokro Aminoto Bikin rumahnya itu Untuk Pemulung juga Ikut diskusi politik Di Surabaya tuh Apalagi tuh Haji Saman Hudi Ada di Solo Untuk Membackup Rakyat kecil Dari Rongrongan Konglomerat lokal Itu semua terjadi 30 tahun Sebelum merdeka tuh Jadi Indonesia Punya basis Keadilan sosial Yang berbekas Dalam sejarah Tiba-tiba Ada partai Wong Cili Di era reformasi Merampok negara Dengan Dengan triliunan Itu Itu Absurd Gila Dan dungu Itu Sudah segitu tuh Kemarahan kita tuh Dan itu yang mesti Dipamerkan sebetulnya Melalui record-record Yang dicatat oleh LSM Nah kita ingin KPK Baca itu Sebagai pengkhianatan Terhadap sejarah bangsa Oke Bung Roki Jadi ini Soal moralitas Para pemimpin Para penyelenggara-negara Ini memang sekarang Ini kita pertanyakan Baru sekarang juga lagi heboh Itu berkaitan dengan Ketahuan bahwa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Itu pernah Kena COVID Dan ini tidak pernah Diumumkan pada publik Nah ketahuannya ini Kebetulan saja gitu Ketika kemarin Menko PMK Mwajir FND Bersama dengan Palang Merah Ini mengumpulkan Para donor Yang orang sudah Pernah kena COVID Kemudian diambil Plasmanya Nah ternyata Pak Erlangga Hartarto Ini menjadi salah satu donor Berarti kan dia terbukti Dia pernah kena COVID Ini luar biasa ini Bagaimana publik Barat pejabat publik Menyembunyikan Bahwa dia terkena COVID Itu Udah mengundurkan diri Pak Erlangga Hartarto Dari mana? Mengundurkan diri Dari mana? Dari kabinet? Enggak lah Oh iya Orang udah hidup Gimana sih Bu? Ini kejadian Saya pikir kejadian di Jepang Kalau di Jepang itu Betul-betul Pada detik pertama Dia menurunkan diri Kan kita bisa bayangkan Menteri Hartarto itu Terus menerus Ada di dalam Semua rapat Tentang prosedur SOP COVID Lalu dia kena COVID Lalu kita tanya Jangan-jangan Dia juga ada dalam Kerumunan yang lebih besar Dari Habib Rizik Mungkin dia ikut kampanye Segala macam itu Karena kita gak tau kan Atau dia bolak-balik ke Medan Karena harus memenangkan Mantu dari Presiden Si Bobby itu Jadi dia juga masuk Di dalam kategori yang sama Dengan Habib Rizik Di dalam kerumunan Habib Rizik mengaku Oke Kalau saya memang terbukti Udah Saya Bayar denda Dan Tidak ada pembuktian Bahwa Dia mengakibatkan Kedaruratan di Petampuran Tapi Hartarto Dia gak bayar denda Padahal dia jelas-jelas COVID itu Kan ini 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 Saya mau sebut Biadab Tapi Saya sebut aja Biadab Karena melakukan sesuatu Dan menyembunyikan itu Dari publik Padahal dia adalah Toko utama Di dalam upaya Untuk Menghentikan COVID Kalau begitu semua orang Sembunyiin aja Nanti baru ketahuan Kalau saya Donorkan plasma saya Gitu kan Jadi Presiden juga nih Akhirnya Dikelilingi oleh Oleh kaum oportunis Mencari kesempatan Nah yang dungunya itu Kenapa Dia mesti Menyumbang plasma Tapi mungkin Saya ambil positifnya Pak Hartarto Mungkin akhirnya Sadar bahwa Dia melakukan sesuatu Yang salah secara moral Karena itu Dia terpanggil Untuk menyumbangkan Plasmanya Tapi Mestinya Sekuensinya Dia mengaku dulu Bahwa Saya kena COVID Saya sembunyikan itu Saya minta maaf Dan saya akan katakan Bahwa Saya kena COVID Di kerumunan Bukan di dalam Kabinet Lalu orang ngetanya Kerumunan mana Oleh karena itu Saya merasa Saya Sama statusnya Dengan Habib Rizik Saya harus juga Di Borgo Di penjara Baru itu Namanya Hartarto Baru itu Namanya ada Keairlanggaan Gitu Kan kita Mengenang air langga Sebagai orang Yang berintegritas Air langga Yang Di dalam Cerita wayang Dalam cerita Kerajaan Kerajaan Bukan yang menteri Ya Oke Jadi kalau kita Buka-buka Akhirnya saya Terpaksa membuka-buka Kembali file lama itu Memang pada waktu itu Media Ramai memberitakan Ada 9 orang Sebenarnya Menteri di kabinet Presiden Jokowi Yang terengar COVID Tapi yang mengaku Hanya 4 orang Gitu ya Kalau gak salah Menhub Menteri Agama Menteri Tenaga Kerja Satu lagi Saya lupa Siapa Tapi pokoknya Dari 9 orang itu Hanya 4 yang mengaku Jadi setelah Pak Artarto ini Kita menunggu Siapa menteri lain lagi Yang mengaku Dan kemudian Menggantinya dengan Perbuatan mulia Dalam tanda petik Menjadi donor Itu artinya Sekarang semua wartawan Cemas Karena pernah berhubungan Dengan seluruh kabinet Lalu kecerigaan Di antara jurnalis Ini Waktu itu acara apa ya Ketemu dengan menteri ini Menteri itu Segala macam Jadi Pemerintah justru Menyebarkan kecemasan Dia bukan Menyebarkan bansos Dia menyebarkan kecemasan Karena bansosnya Di kantong ini sendiri Kecemasan yang dia bagi Semua orang akan Merasa gak aman Karena gak percaya lagi Bahwa dirjen Mungkin juga kena Bahkan tukang parkir Di tempatnya Para menteri itu Juga udah kena Jadi Gugup Karena dungu itu Menyebabkan Orang Menganggap bahwa Ini Betul-betul Didesain Untuk sekedar Menakuti-nakuti Rakyat COVID ini Sementara mereka sendiri Gak Menutupi Kasus diri sendiri Rakyat di Uber itu Masker Kalau gak Dihukum di jalan Tes Agar supaya Tidak Jadi Merembetlah Kemarahan publik itu Dengan berita itu Tapi yaudah Kita mau apain Dengan batas Moral yang buruk Semacam itu Dengan tingkat Kecerdasan Publik yang Sementara dia gak Paham bahwa publik itu Cerdas untuk Mengukur Wah Anda Tiba-tiba Mendonorkan Plasma Apakah plasma Anda itu Berasal dari Orang lain Atau betul-betul Dari pembul darah Anda Kalau pembul darah Anda Berarti Anda Pada COVID Kan itu Simple Logik Kita gak bisa Bayangkan Menteri sedungu itu Untuk Memperlihatkan Rasa Rasa bersara moralnya Kan dia udah bersalah Minta maaf aja Enggak gak usah Diam-diam Plasma lagi Jadi itu akan jadi Keributan di istana Karena Pak Harta-Harto Air Langga itu Juga akan Kenapa dibocorin Nah bisa begitu kan Apalagi kalau dia Ngotot kenapa dibocorin Gak dua kali Dia bikin kesalahan moral Saya kira soal Membocorin Gak sengaja itu Karena beliau Memang jadi donor Dan diumumkan dong Ada orang sekelas Menteri Arthur Menko Jadi donor itu kan Luar biasa Mestinya menjadi teladan Tapi rupanya ada Yang lupa bahwa Dia menyembunyikan Nah Saya baru ingat ternyata Satu lagi itu Sekarang tidak jadi Menteri lagi yang pernah Kena covid Ini Menteri Kelautan Edi Prabowo Jadi ada empat Yang waktu itu Mengumumkan pada publik Bahwa dia terkena covid Jadi kita masih Nunggu Bung Roki Setelah Air Langga Ini siapa lagi Empat orang yang Membuat pengakuan dosa Ini sama dengan Kalau tiba-tiba Ada rumah ibadah Didatangi oleh Menteri Atau mantan menteri itu Tiba-tiba Dia menyumbang Besar itu Lalu orang Tepuk tangan Segala macam Sekarang kita Mesti curiga Itu sebetulnya Dia korupsi Lalu diam-diam Cuci dosa Dengan menyumbang Kan mestinya dia bilang Saya korupsi Karena itu sekarang Saya mau menyumbang Itu lebih fair Kita bahaya juga Akhirnya Jadi kegelapan Kegelapan Politik itu Menyebabkan Seluruh sejarah Bagus bangsa ini Yang tadi saya sebut Didirikan oleh Toko-toko berintegritas Akhirnya Dibatalkan oleh Toko-toko yang Tidak Berjiwa Patriotik hari ini Kalau dia Patriotik Ngakulah Oke Oke Bang Roki Saya lama-lama Semakin pusing nih Lihat banyak sekali Persoalan Yang luar Yang tidak Masuk di akal saya Saya kira Sebelum kita Sebel dan kita Marah-marah Dan kemudian Bisa kena delik Lebih baik kita Akhirin luar-luar Kita pagi ini Bang Roki Iya Karena saya masih Mengingat Kemarin saya dibadui Saya bertemu dengan Seorang ibu Ambu Sulmi namanya Dia berumur 110 tahun Bahkan lebih Menurut anaknya Tapi saya kira-kira 110 tahun Karena anaknya tertua itu 95 tahun Masih hidup 8 anaknya itu Dia Masih Bagus Pikirannya Dan hanya Makan siri 3 kali sehari Baik-baik aja Hidupannya Jadi Dia masih bercerita Bahwa Dulu Anak mantunya itu Dibawa ke dokter Tapi justru meninggal Jadi Dia gak percaya juga Pada dokter Jadi sebaiknya Dia rawat Dengan cara dia sendiri Jadi Dengan mengingat itu Ada seorang ibu Berumur 110 tahun Yang berupaya Untuk memelihara Kesehatan dirinya itu Sambil kita Lihat Menteri-menteri Yang menyembunyikan Penyakitnya Justru kan ini Paradoks betul Gitu Oke Salam Makasih Lihat Sambil Sambil Terima kasih.